Sebentar Kang Idai, kita dimana nih? Apa nama tempatnya nih? Ini namanya adalah tempat penyulingan bunga mawar Rashid Hussein Al-Qursi Biasanya disini itu jadi rekomendasi juga buat raja ma'umrah Nanti kalau udah buka Nah boleh datang kesini untuk melihat penyulingan bunga mawar Dan saya bertanya, jadi ini di To'ib ini tempat satu-satunya Atau ada tempat lain penyulingan bunga mawar? Yang terbesar ini sih Terbesar ini? Ada yang lain tapi kecil Kalau yang ini, disini tuh lengkap banget Ada langsung pabriknya Jadi mengolah parfum dari bunga mawar disini Masya Allah Dan terus ada sinemanya atau bioskopnya Jadi kita nanti di atas Dimana? Oh di atas, di atas Tuh liat tuh moge-moge nya Oh keren Jangan kira di Saudi juga ada komunitas moge Bayangkan, jual teh kayak gini nih Di Saudi, khususnya di To'ib Itu bisa bayarnya dengan gesek-gesek Ada kawanan berguda juga Keren, keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Izumaki Semoga teman-teman dan sahabat semuanya Selalu dalam keadaan sehat Apapun apapun Dan tetap dalam melindungi Allah SWT Alhamdulillah di video kali ini saya ke kota To'ib lagi nih Dan bercemu dengan berus sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kameranya Ya lihat teman-teman dan sahabat semuanya Saya di salah satu tempat peristirahatan gitu Di sini itu teman-teman dan sahabat semuanya Ada banyak moge Dan tempat-tempat ngeteh gitu Masya Allah Di sini cuacanya enak Dan juga dapat kita sunsetnya juga Dan itu hotel Ramadah Dan Masya Allah Ini jual teh Bayangkan jual teh kayak gini nih Di Saudi Khususnya di Taib Itu bisa bayarnya dengan gesek-gesek Teman-teman bisa buktikan Di video ini Bayangkan Bayarnya tuh bisa melalui ATM Cuman jual teh seperti ini nih Nih lihat Tuh lihat teman-teman dan sahabat semuanya Bayar Cuman beli teh kayak gini aja Ngebayarnya melalui gesek-gesek ATM Masya Allah Dan kita lihat Di sini tuh banyak sekali Moge-moge gitu Teman-teman dan sahabat semuanya Bisa dilihat Tuh Kota Taib memang Sudah cuacanya sejuk gitu Tempatnya indah Tuh lihat di atas gunung gitu Ada hotel Dan kita dapat sunsetnya teman-teman dan sahabat semua Tuh lihat sunsetnya Tuh lihat Moge-moge nya teman-teman dan sahabat semuanya Seru banget memang di Taib Dan itu keutamaan Taibnya itu Penduduk-penduduk Kayak kota Mekah gitu Semuanya datang ke kota Taib Walaupun musim panas Jadi kota Taib itu masih dingin ternyata Masya Allah Tuh lihat Nah seperti ini Kondisinya kota Taib itu indah Banyak tangan-tangan Banyak penghijauan Memang karena cuacanya Dingin di kota Taib Keren 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 Masya Allah Tuh lihat Kayaknya angin nih Maaf ya Kalau terganggu Masya Allah Jalan-jalan kita Tuh lihat tuh Moge-moge nya Keren Jangan kira Di Saudi juga ada komunitas Moge Wuhh ada Kawanan berkuda juga Keren keren Masya Allah Teman-teman Nah sahabat semuanya Ini mau malam ini Kita lanjut lagi Bergerak ke tempat lain Tuh keren banget Masya Allah Kita lanjut ke tempat lain Teman-teman Nah sahabat semuanya Kita pindah tempat nih Taib memang keren Masya Allah Ini udah sunset nih Tuh lihat Ada apa tuh di atas Masya Allah Keren 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 Masya Allah Teman-teman Nah sahabat semuanya Roche shop Berarti tempatnya Jual Parfum Dan Teman-teman Sahabat semuanya Coba lihat Ini adalah tempat Pembuatan Parfum Di Saudi Di kota Taib Karena kota Taib ini Terkenal dengan Cuaca dinginnya Jadi bunga 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 Seperti bunga mawar Itu tumbuh mekar Berseri di kota Taib ini Ini Teman-teman Dan sahabat semuanya Bisa dilihat Ini tempat penyulingan Tempat Pembuatan parfum Sari-sari Dari Bunga mawar Toba kita lihat Masya Allah Sebetar Kita dimana nih Apa tempatnya nih Ini namanya adalah Tempat penyulingan bunga mawar Rasir Hussein Al-Qursi Al-Qurashi Biasanya Disini itu Jadi rekomendasi juga Buat para jamaah umrah Nanti kalau udah buka Nah boleh datang kesini Untuk melihat Penyulingan bunga mawar Dan saya bertanya Jadi ini di Taib ini Tempat satu-satunya Atau ada tempat lain Penyulingan bunga mawar Kalau yang terbesar ini sih Terbesar ini Ada yang lain Tapi kecil Kalau yang ini Disini tuh lengkap banget Ada Langsung pabriknya Jadi Mengolah parfum Dari bunga mawar disini Masya Allah Dan terus Ada sinemanya Atau bioskopnya Jadi kita nanti di atas Dimana Oh di atas Jadi kita bisa Lihat cara penyulingannya Seperti apa Dan Masya Allah Juga ada toko Buat beli oleh-oleh Parfum Jadi karena ide ini Stay-nya tinggalnya di Taib Saudi Arabia Berarti beliau sangat paham betul Lokasi dan tempat Dan apa saja yang ada di kota Taib ini Oke Dan ada satu lagi yang menarik Apa itu? Ada taman buat Pokoknya Ini serasa ada di Indonesia Dimana itu? Di bawah sih Tapi disini ada jendela Mungkin bisa kita lihat dari sini Saya benar-benar diguide ini sama Kang Ide ini Di tempat ini Karena tumben juga Saya disini coba-coba lihat Nanti kita Nanti kita kesana Nanti disana itu Ada taman Jadi Masya Allah Enak banget loh Buat nongkrong Ada buah-buahan Dan buahnya itu boleh dimakan Kalau misalkan ada buahnya Ya Terima kasih Ini pengalaman banget Pengalaman pertama malah ini Jadi bisa dikomendat banget Buat jamaah nantinya Bisa kita bawa kesini nih Insya Allah Amin Syukuram Teman-teman sahabat semuanya Dan bisa dilihat Nah seperti inilah opennya Ada opennya disitu Kemudian menguap airnya Kemudian diambil dari setiap ujung-ujung ini Tuh contohnya seperti ini Ini benar-benar murni Cara Pembikinan dan Atau pembuatan parfum Masya Allah Tuh lihat Tuh lihat teman-teman Sahabat semuanya Tuh Seperti ini teman-teman Masya Allah Tabarakallah Jadi Air uapan dari Bunga mawar itu Ditampung disitu Dan itulah Yang nantinya Jadi parfum Masya Allah Tabarakallah Dan ini tempat Kalau kita berkunjung nih Jadi kita bisa Ke Tempat Pembikinan parfum itu Jadi kita Dipersilahkan Duduk di tempat ini Sambil Beristirahat Dan tuh lihat teman-teman Sahabat semuanya Masya Allah Jadi saya ke taib Ini Setelah pandemi Itu tiga kali Dan ini pengalaman yang Masya Allah Tabarakallah Ternyata Banyak juga tempat-tempat Yang belum Kita eksplor Di Kota Al-Paib Ini udah Maghrib Teman-teman Sahabat semuanya Dan ini Jadi ini tempat Tempat atau Taman Yang disediakan Kalau kita berkunjung ke Tempat Pembuatan Parfum ini Jadi banyak tempat-tempat Yang disediakan Disini Bahkan kita bisa Beli paket Ya kalau kita bersama grup Contohnya Nah tuh lihat Kita ada tempat istirahat Nongkrong-nongkrong Bersama teman-teman Bukan hanya Tempat Pembuatan parfum saja Tapi Disini itu Ada Tempat untuk kita Duduk Atau mengadakan acara Dan ada musyallah Ada toilet Bisa makan malam disitu Jadi kita request Ada 2, 3, 4 orang Bersama Bahrawi Channel Jadi kita kalau Mau request disini Misalnya mau makan malam Dinner Atau Misalnya ada acara Lamaran Atau acara Izo Maki Mungkin mau melamar Orang taif Atau orang Arab Nanti bisa Boping disini Dan inilah lokasinya Masya Allah Indah Mija dan kursi disini Masya Allah Tuh indah Ditaruh lampu-lampu Makin malam Makin indah jadinya Ya Beginilah situasi Dan kondisinya Enak banget Ya tuh lihat teman-teman Nasabah semuanya Melihat pohon Seperti ini Di Saudi Arabia tuh Langka banget gitu Dan ini serasa Melihat Pohonan rindang Ada tangga kayak gini Kayak Kerasa di Indonesia gitu Masya Allah Tuh lihat Dan ini Kalau di Saudi tuh Langka gitu Masya Allah Sejuk Adem Ada lampu Rindang Pula Kayak bukan di Saudi Dan ternyata Ternyata gak nyangka Ini lagi di taif Baru berapa jam Pohon ini adalah Pohon tin ternyata Masya Allah Itu buahnya Teman-teman Yang ini buahnya Maaf Itu tuh Maaf Ini Masih muda Ini buahnya Banyak Dari tadi Ternyata Katakan Ini adalah buah tin Rindang-rindang Ternyata ini buah tin Masya Allah Ini orang yang kerja Atau dia yang ngantel Ini gaya Oh ngantel Ternyata seperti ini Dia buah Pohon tin Teman-teman Dan sahabat semuanya Dan sekarang lagi Sudah Mengeluarkan Bunga-bunga Dan bahkan Masih muda Kecil-kecil Dan ini adalah tempat pamerannya Teman-teman Dan sahabat semuanya Disitu ada langsung Sekaligus Ada jualan tempat Teh Banyak snack Dan disebelahnya itu Adalah tempat pameran Dimana Sebentar Apa kata Kang Idai Dia ahli Pak Ib ini Jadi Kang Idai maaf Jadi ini tempat Tempat apa ini Wow Ini itu tempat pameran Jadi kita akan mengetahui Seperti apa sih Cara pembuatan Membuatan parfum Di kota Taif Dan Cara Paninnya Perkebunan di Taif Itu Mawar Jadi di Disiarin Pokoknya di Di live-nya situ ya Pokoknya kan Izumaki itu Seorang mutawid Masya Allah Masya Allah Jadi kalau disini akan dijelaskan Itu seperti apa Tanamannya seperti apa Tanamannya seperti apa Pembuatan parfumnya Masya Allah Oh keren Tuh Dan disini kita Temu-temu Bisa duduk disitu Dan sambil Melihat dan menonton Langsung Yang apa penjelasannya Yang ada di Televisi Masya Allah Kita sambil duduk Sambil melihat Memang Ini pertama kali Saya juga Tuh Seperti itu Dan layar LCD-nya itu Bermanfaat Gede Puas ya Seperti ini Tutorial Atau penjelasan Tentang pembuatan parfum Di tempat ini Masya Allah Oke Baik teman-teman Bang sahabat semuanya Sampai disini Video singkat dan ringan Kita di kota Paib bersama Kami Dai Bersama Bahrawi Channel Tampaknya anda semua Iya Jangan lupa Dukung terus Channel ini dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Di seluruh Sosial media Teman-teman Dan sahabat semuanya Iya Insya Allah Ketemu lagi Dalam video berikutnya Kurang lebih Jazakallah khair Bila itu fiqhul hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh